Intro Umat Allah yang berbahagia Hari ini tanggal 10 Maret 2018 Hari ini Injil berkisah Tentang Yesus yang menceritakan sebuah perumpamaan Tentang dua orang yang sedang berdoa di baik Allah Orang pertama adalah seorang farisi Orang farisi ini berdoa dengan penuh kesombongan Dia berkata Ya Allah aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini Bayangkan matalah yang berbahagia Orang farisi ini dalam berdoa pun dia masih bisa Masih sempat merendahkan orang lain Sungguh-sungguh orang yang sombong Dan orang yang kedua adalah pemungut cukai Pemungut cukai ini berdoa dengan penuh kerendahan hati Dikatakan dalam Injil Pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah, kasyanilah aku orang berdosa ini Si pemungut cukai Meskipun profesinya adalah profesi yang dianggap negatif oleh orang Israel Tetapi dia berdoa dengan penuh kerendahan hati Dan kita lihat di dalam Injil Yesus memuji kerendahan hati si pemungut cukai Yesus menyukai doa yang dipanjatkan oleh si pemungut cukai Yang sungguh-sungguh keluar dari sikap kerendahan hati yang mendalam Umat Allah yang berbahagia Mengapa Tuhan Yesus menyukai sikap kerendahan hati Mengapa Tuhan Yesus berkenan pada sikap kerendahan hati Kita bisa belajar dari seorang kudus karmel Santa Teresa Avila Santa Teresa Avila dengan tegas mengatakan Bahwa Problem utama Atau penghalang utama orang Untuk bisa mencapai Kematangan hidup rohani Adalah kesombongan Karena kesombongan Membuat orang sulit Untuk menangkap kebenaran Yang disampaikan oleh Allah Sedangkan Faktor Yang bisa Mempercepat Atau faktor yang bisa mendukung Kematangan hidup rohani seseorang Tidak lain adalah Kerendahan hati Karena Dengan kerendahan hati Orang Bisa Mudah Untuk menangkap kebenaran Yang diwartakan oleh Tuhan Dalam hidup sehari-hari Inilah Umat Allah yang beriman Mengapa Tuhan Yesus Sungguh menyukai Sikap kerendahan hati Karena kerendahan hati Membuat orang bisa Semakin cepat Untuk mencapai Kekudusan Semakin mudah Menerima Pewartaan Kebenaran Allah Semoga Semoga dalam masa Prapaska ini Kita mampu Untuk Meningkatkan Sikap Kerendahan hati kita Dan semoga Masa Prapaska ini Boleh menjadi Masa yang penuh Rahmat bagi kita Untuk bisa Menjadi semakin Rendah hati Dan akhirnya bisa Semakin mudah juga Menangkap kebenaran Yang diwartakan oleh Tuhan Setiap hari Di dalam Hidup kita masing-masing Tuhan memberkati Tuhan memberkati